Suasana duka masih menyelimuti rumah duka sementara Adriana Yubela Noven Cahya, siswa SMK korban penusukan hingga tewas di rumah sakit Bromius, Kota Bandung pada Kamis Pagi. Pihak keluarga berharap polisi cepat mengungkap kasus kematian Adriana yang sangat tragis dan meninggalkan luka bagi keluarga serta kerabat. Satu persatu kerabat dan rekan korban mulai berdatangan ke rumah duka rumah sakit Santo Bromius di Jalan Surya, Kencana, Kota Bandung, tempat jenazah Adriana disemayamkan untuk mengucapkan bela sungkawa dan perpisahan. Di mata sang ayah, Yohanas Bosko, Adriana Yubela Noven Cahya merupakan anak yang sederhana, tidak banyak menuntut, serta mengerti keadaan orang tuanya. Selain itu, dalam pergaulan, almarhumah sangat supel. Orang tua Adriana berharap, peristiwa tragis yang menimpa anaknya segera diungkap petugas kepolisian. Terus, bagaimana dengan pelaku? Ya, saya berharap semaksimal mungkin dan kepalanya untuk secepatnya membongkar segala permasalahan ini untuk dapat ditangkap pelakunya. Setelah misah di rumah duka, jenazah Adriana akan dimakamkan di pemakaman amal penguburan Katolik Gereja Santo Odilia di Cimuncang, Kota Bandung, Kami Siang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV